Halo ko friends, disini kita ada soal menentukan bilangan desimal dari bilangan Romawi yuk sama-sama kita kerjakan soalnya perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya sebelumnya kalian harus tahu nih lambang bilangan Romawi untuk 1 adalah I 5 adalah V 10 adalah X 50 adalah L 100 adalah C 500 adalah D 1000 adalah M nah sebelum kita mengerjakan soalnya kalian mula-mula harus tahu aturan dari penggunaan bilangan Romawi yang pertama adalah pengulangan lambang Romawi itu dilakukan maksimal 3 kali ya ko friends kecuali untuk V, L, dan D kemudian untuk aturan penjumlahan berlaku pada lambang yang lebih besar berada di sebelah kiri sedangkan aturan pengurangan berlaku pada lambang yang lebih besar berada di sebelah kanan nah yuk langsung aja kita kerjakan nih soalnya mulai dari yang nomor 1 disini kita akan menentukan bilangan desimal dari C, L, I pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melihat urutan bilangannya nih ko friends untuk C adalah 100, L adalah 50, dan I adalah 1 karena yang lebih besar berada di sebelah kiri maka ini berlaku aturan penjumlahan sehingga langsung saja kita masukkan angka-angkanya kemudian kita jumlahkan nih ko friends C itu adalah 100 maka kita tulis 100 ditambah L itu adalah 50 ditambah I itu adalah 1 sehingga kita hitung 100 ditambah 50 ditambah 1 hasilnya adalah 151 maka dapat kita simpulkan bilangan desimal dari C, L, I adalah 151 gimana? mudah banget kan ko friends? yuk selanjutnya kita kerjakan soal yang nomor 2 bilangan desimal dari D, C, C, X, X, V adalah nah sama seperti tadi nih ko friends, mula-mula kita lihat dulu urutan bilangannya D itu adalah 500, C adalah 100, X adalah 10, V adalah 5 ternyata angka yang lebih besar berada di sebelah kiri ya ko friends maka berlaku aturan penjumlahan sehingga langsung saja disini kita masukkan angkanya dan kita jumlahkan nah kita hitung 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 adalah sama dengan 725 maka dapat kita simpulkan bilangan desimal dari D, C, C, X, X, V adalah 725 nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini kalian hebat? yuk semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati